Halo balik lagi di channel gue ya ini sekarang saya berada di deketnya Cikas ya tapi yang seperti biasa yang di deketnya Cibubur CBD kalau Cibubur CBD sebelah sana ya ya ini sampai sekarang sudah ada alat berat ya sudah mulai masuk satu bulan lalu belum ada nih di sini ya masih mangkrat sebelumnya lalu tapi sekarang udah mulai dilanjut lagi ya kelihatannya jadi memang ditargetkan jatikarya sampai Cikas itu supaya segera tersambung gitu ya tapi yang di sana tuh gilder-girdernya masih sama aja ya belum ada perubahan ya ya dan di sini tanah merahnya juga udah mulai dilatakan ya nih ada eskavator tuh ya Oke kita coba tengok ya progresnya yang di sana seperti apa tuh yang jembatan itu ya Oke lanjut lagi ya kalau di sini sambungnya masih belum disambung ya belum ada ya cuma tuh di ujung sana itu udah ada gilder ya tuh gede udah mulai pada dirakit ya 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 mungkin supaya segera dipasang ya ini gede kesini ya Oke kita lanjut lagi ya ke yang sana sampai Cikas ya Apakah sudah ada perubahan atau belum ikutin terus Oke kita sekarang berada di daerah Jatan Raya Chiang sana ya nih ya kalau sana ke Cibubur ya nampaknya masih sama aja ya seperti dua bulan yang lalu waktu saya kesini naik sepeda ini rumah-rumahnya belum digusur ini jadi daerah ini akan terdampak nih sama tol Cikas ya kalau bagaimana dengan kondisi lagi yang di belakang saya Oke saya tunjukkan ya Nah masih sama aja ya tidak ada perubahannya disini ya jadi kalau dibilang selesai Februari 2022 atau Maret atau Mei rasanya enggak mungkin ya karena Oh ya kalian bisa lihat sendiri ya progresnya sampai sekarang belum ada perubahan ya tapi sepertinya ini ada yang ini deh ada sedikit serupa di ujung sana coba saya Zoom ya ya di ujung sana ada rumah yang sudah mulai dibongkar ya berarti memang sudah ada perubahan sedikit ya tapi belum belum terlalu banyak ya masih sama aja ya tadi tadi lihat ya jadi baru satu rumah tadi yang dibongkar ya dan kenapa saya bilang lama karena disini nanti harus bikin terowongan ya atau underpass gitu mungkin karena ntar jalannya ini juga kena nih ntar jalannya terdampak ya Oke kita lanjut ke sana sampai Cikas dan Narokong ya apakah sudah ada perubahan atau belum gimana ya udah ikutan aja deh ya ini di progres di sekitar dekat pondok Kemangi ya kalau manginya di sana dekat jalan raya ini jadi masuk ke dalam ya di sini masih sama aja ya belum ada perubahan nih tuburannya juga masih ada terus rumahnya juga belum dibongkar ya Oh ya ini yang jalur yang setempat saya berdiri ini adalah jalurnya pipa gas ya itu terbukti ada patok kuning itu ya patok kuning yang pipa gas ya jadi makanya konstruksinya dibikin modelnya kayak gini nih nanti dia dipasang Girder ya melintas diatasnya lah ya kurang lebih seperti Cijago lah kurang lebih ya ya dan disini belum ada perubahan ya masih sama aja oke kita lanjut lagi ke Cikas ya Oke di depan kita ada dua keren ya mungkin lagi pasang Girder kali ya nanti kita coba lihat aja ya perkiraan ini kalau Girdernya udah dipasang nanti progress mungkin yang kesini lanjut nih nih tapi di sini masih tanah merah ya ya oke kita lihat lebih dekat ya ke dekat keren itu ya tapi enggak terlalu dekat lah ya oke lanjut Hai ke ya bener ya ternyata sekarang Girdernya udah dipasang kemarin belum ya baru keren-keren nganggur ini kerennya yang satu di sini nih Girder yang mau siap dipasang dan yang itu yang udah dipasang nih sudah sini di sini Girdernya ya Wah akhirnya setelah sekali lama ada progress juga ya di sini ya dan lalu di sana juga ada keren tuh ya mungkin juga persiapan masang Girder Oke saya Zoom dulu ya sedikit ya Nah itu ya kerennya udah siap dan ada Girder di sebelah kiri tuh ya di sebelah kiri gambar anda wah nampaknya memang enggak lama lagi sih akan dipasang nih Oke kita lanjut ke jangsin Cikyas ya lanjut hai 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 Sari Roti Jumbo banyak isinya lembut rotinya dipilih disuka sekalunya enak rotinya enak-enak Sari Roti Jumbo pilihan keluarga ya ini agregat jalannya udah mulai kelihatan ya kerikil-kerikil itu tapi buat fondasi dasar yang jalur cincinnya gitu sebentar ya oke kita mau lanjut lagi ya mendekat ya Hai Hai selamat menikmati 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 ya ada perubahan oke kita lanjut ke seberang sana ya ya sekarang saya sudah berada di seberang sini ya tadi kita dari seberang sana dan kita akan lanjut lagi mengarah ke Cipitung oke lanjut selamat menikmati 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 Oke, sekarang saya berada di jalurnya pintu tol 1 selatan. Ya, untuk di sini, nampaknya tidak jauh beda ya, sama liputan saya terakhir sekitar 4 bulan yang lalu. Selama liputan saya sebelum-sebelumnya, jarang ya ke sini ya, sudah jarang banget. Ya, saya akhirnya ke sini lagi setelah 4 bulan lamanya ya. Ya, dan masih sama aja ya. Masih mangkrak dan tidak ada aktivitas sama sekali ini di sini ya. Ya, sepi. Beton-betonnya juga sudah mulai usang ya. Seperti monorail. Ya, sudah mulai banyak lumut. Nah, ini jalur pipa gasnya nih ya. Jadi, pintu tolnya ini melintasi di atas pipa gas ya. Jadi, di jalur pipa gas, dia akan dibangun jembatan. Ya, masih kayak gini ya, sama aja ya. Nanti di sana yang daerah dekat setu utara itu juga tolnya melintasi lagi, pipa gas. Ya. Cuma kalau Cijago kan dikit ya, cuma satu ya. Kalau ini lebih banyak dia. Ada empat titik kalau nggak salah. Tadi yang di daerah Narogong satu, terus yang di Pondok Kemangi itu nggak nggak salah ya. Itu juga. Pokoknya ada empat, sekitar empat titik. Ya. Oke, kita coba ke sana ya. Oke, kita coba ke sana ya. Nah, kalau yang ini pembatas setengahnya seperti jalan biasa ya. Udah umum ini kalau di jalan-jalan biasa udah sering lah ya. Kita udah jumpai. Jadi, nggak ada ciri khas ya. Beda kalau yang udah di dalam main road sana ya. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. K 눈-kiva jangan cahpernya. Dan lanjut lagi. Nah, 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 lanjut lagi. Nah. кую. ya masih terputus ya di sini ini adalah depan kita calon gerbang tol setuh selatan ya yang ini nanti kalau ada tol Japek 2 selatan gimana ya Apakah nanti akan dibompar atau tetap dipertahankan Oke lanjut lagi ya kalau di sebelah sini juga masih sama aja ya tanahnya belum bebas dan ini tutupan dari yang punya tanah nih ya tanahnya punya Pak Sugeng ya Wow mungkin teman-teman ya kalau kalian udah tahu progres perkembangan pembebasannya udah sejauh mana bisa tulis di kolom komentar ya Hai mungkin kalian ada dari kalian yang tahu sudah sejauh mana Apakah lancar atau enggak bisa tulis kolom komentar ya ya masih sama aja nih yang tadi kita ada di atas ya Oke kita lanjut lagi ke sebelah sana Oke lanjutkan ya 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 selamat menikmati 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 oke kita lanjut ke sebelah sana ya selamat menikmati 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 Triple sunscreen-nya melindungi dari matahari dan mencerahkan kulit. Bye-bye, Belang. Cerah datang. Hai, Jessica. Aku suka nonton vlog kamu lho. Walau, Terik. Semangat kamu masih terlihat ya. Kami juga. I am lovely, multivitamin. Triple sunscreen-nya melindungi dari matahari dan mencerahkan kulitmu. Bye-bye, Belang. Cerah datang. Terima kasih. 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 Hai hai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa carivelt. ada perubahan Oke kita lanjut ke sana ya ke MM2100 Oke lanjut Oke kalau yang ini adalah jembatan jalan akses pintu tol satu utara ya di sebelah sana pintu tolnya Hai dan ini jembatannya itu ya ada kali ini disini atau nih kali apa yang kalian yang tahu namanya kayaknya apa bisa tulis di kolom komentar ya ya masih sama aja enggak ada perubahan dan ini tanahnya belum tersambung tuh ya masih mangkrak eh tolnya Oh gede banget ya tuh ya habis banjir tuh Iya tuh ini jalur yang ke sana itu ke jalan Reset tuh ya masih sama aja jadi nanti kalau misalnya progresional tidak lanjut ntar tanahnya ini ini akan diuruk nih tebal banget dah tinggi pastinya ya Hai teh kita lanjut lagi ya selamat menikmati 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 selamat menikmati